Intro Mungkin gak ya, kita bisa hidup tanpa adab emosi-emosi atau perasaan negatif yang mengganggu pikiran kita? Intro Padahal, setiap hari, begitu kita keluar dari rumah, kita sudah dihadapkan oleh berbagai persoalan yang mengganggu kita Macet, problem di tempat kerja, masalah finansial, keluarga, hubungan, dan lain-lain semuanya banyak menyita pikiran dan perasaan kita Jadi, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan? Jangan khawatir, kita bisa mempelajari visafat Yunani dan Romawi kuno dalam buku Filosofi Teras ini Meskipun dalam agama, kita diajarkan berbagai macam cara untuk mencapai kebahagiaan Namun, tidak ada salahnya bukan kita mempelajari filosofi yang ada dalam buku ini Buku ini ditulis oleh Henry Manampiring Seorang penderita mayor depresif disorder yang telah berhasil menerapkan filosofi stoa ini dalam kehidupannya Tujuan utama dari Filosofi Teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan Atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia Kebahagiaan dalam Filosofi Stoa sederhananya adalah Manakala kita berhasil membebaskan diri dari perasaan-perasaan negatif yang mengganggu Perasaan negatif atau passion atau nafsu ini berbeda dengan hasrat atau desire yang oleh kaum stoa ini dibedakan Apa sih yang ingin dicapai oleh kaum stoa ini sebenarnya? Yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain Mencapai ketentraman dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan Yang kedua, hidup mengasah kebajikan yang terdiri dari 4 kebajikan utama Pertama adalah kebijaksanaan atau wisdom Kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun Yang kedua, keadilan atau justice Memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur Yang ketiga, keberanian atau courage Berani berbuat yang benar dan berpegang pada prinsip yang benar Yang keempat, menahan diri atau temperance Disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi Jadi, menurut stoicisme ini Perasaan atau emosi negatif dalam diri kita itu Adalah sesuatu yang rasional yang dapat kita kendalikan Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari pilihan rasional sendiri Ke hal-hal di luar kendali mereka Atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan pihak lain Maka mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan labil Dalam buku ini juga disebutkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam Gimana artinya? Artinya, untuk hidup dengan baik Kita perlu menggunakan nalar Nalar inilah yang membedakan manusia dengan binatang Selain itu, sifat dasar manusia adalah Makhluk sosial Stoicisme percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berkaitan Karena itu, dikotomi kendali menjadi hal yang sangat utama pada stoicisme ini Fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan Bukan malah fokus pada hal-hal di luar kendali kita Nah, jadi dalam buku ini Henry Manampiring menyuguhkan kepada kita Teknik-teknik atau cara-cara Untuk bisa menerapkan filosofi ini Yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari Lengkap dengan contoh-contohnya Gaya bahasa yang renyah Tidak kaku Dilengkapi dengan kisah-kisah yang menginspirasi Dan wawancara dengan beberapa orang yang kompeten Seperti dengan psikolog, praktisi, dokter Dalam buku ini memberi kita pemahaman Bahwa stoicisme ini bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan Untuk membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia Justru ini menjadi salah satu pengetahuan Yang bisa membuka wawasan dan pemahaman kita Tentang bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Seorang praktisi stoa seharusnya merasakan keceriaan Senantiasa dan sukacita yang terdalam Karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri Dan tidak menginginkan sukacita yang lebih Daripada sukacita yang datang dari dalam Kenapa filosofi ini menjadi sangat populer pada saat itu Filosofi teras ini mengajarkan kepada manusia Pada saat itu dengan teori yang tidak mengawang-awang Dapat dipraktekan oleh seluruh kalangan Dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang ada pada saat itu Nah jadi teman-teman Buku filosofi teras ini dapat menjadi salah satu sumber ujukan bagi kita Untuk mengenal dan mempelajari stoicisme Yang dapat membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia Meskipun proses untuk dapat mempraktekan buku filosofi teras ini Memerlukan proses yang panjang dan tekat yang kuat Namun kita percaya bahwa Kalau kita mau kita pasti bisa Yuk jadi tunggu apa lagi teman-teman Kita pinjam dan baca buku ini Salam Literasi